Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses selalu ya Dan salam berbudidaya bagi kawan-kawanku Dimanapun kalian berada Dan salam sejahtera selalu ya Dari kami channel 3 Pibanwa Dan salam sukses selalu juga ya kawan-kawan Nah kali ini kawan-kawan Saya ingin Mentotariakan lagi ya Tentang kemarin hari ini Dua hari ya Kemarin saya ada pemijahan ikan betok Atau ikan betik Atau ikan papuyo ya kawan-kawan ya Alhamdulillah Dengan media Pakai strapom Alhamdulillah hasilnya Sesuai harapan kita dan maksimal ya kawan-kawan ya Baiklah kawan-kawan Sebelum kita melanjutkan video kami ini Tidak salahnya ya Dukung terus channel kami Dan Bantu channel kami Agar channel kami Bisa berkembang terus Dan bisa berbagi kepada kawan-kawanku Dimanapun kalian berada Dan salam sukses selalu ya Dengan cara apa? Dengan cara men-subscribe Like, komen, dan di-share Dan juga bagi kawan-kawanku Yang baru bergabung Atau baru menonton video kami ini Semoga kalian bisa terhibur Dan bisa Ingin Atau niat untuk Berbudidaya Berbudidaya ikan betok Atau ikan betik Atau ikan papuyo ya Yaitu terutama ikan-ikan lokal Yaitu ikan-ikan air tawar Yang kemungkinan besar Ada di seputaran kita ya kawan-kawan ya Dan juga Jangan lupa Tonton video kami ini Sampai habis Agar semua kita tidak gagal paham Dan aktifkan terus Tombol lonceng Tombol loncengnya ya Agar video-video kami Yang akan datang tidak ketinggalan Nah baiklah kawan-kawan Seperti inilah keadaan Larpa kami Yang sudah hari ini Berumur dua hari Setelah telurnya Keluar dan menetas ya kawan-kawan ya Nah jadi Kita lihat Di dalam air Atau di dalam tempat Pemijahan yang kemarin Itu seperti Rintik air hujan ya Artinya Semua Ada pergerakan Dan kenapa Airnya ini coklat Nah ini kita kasih Air rebusan ketapang Nah seperti inilah Bukti nyata Setelah kita kasih Rebusan air ketapang Dan juga kita kasih Garam Nah Setelah telurnya menetas Dan ini bersih ya Tidak ada Gumpalan-gumpalan Atau bekas lendir Yang menempel Menempel-nempel ya Alhamdulillah Untuk larpa kita Kalau kita memakai media Atau semacam Rebusan air ketapang Dan juga Garam itu Alhamdulillah ya Aman Larpanya aman Dan Pergerakannya pun Lebih lincah ya Daripada Kita tidak pakai media ya Kawan-kawan ya Nah jadi Ada kemarin Kita ada 6 tempat Pemijahan ya Alhamdulillah Kita lihat Semua hasilnya Sesuai apa yang kita harapkan Dan hasilnya Sangat maksimal ya Kawan-kawan ya Nah jadi Ini kita bisa lihat ya Dari video kami ini Ini Semua ada pergerakan Seperti rintik air hujan ya Kawan-kawan ya Dan Semacam inilah Yang harus kita ikuti ya Karena ini adalah Cara kami Yang sangat kami andalkan ya Untuk pemijahan ikan betok Ikan betik Atau ikan papuyuh ini ya Kawan-kawan ya Karena semua ini Kami lakukan Berdasarkan pengalaman kami Yang sudah Bertahun-tahun lebih Alhamdulillah Cara seperti inilah Yang paling tepat Dan paling jitu Dan sangat Menjanjikan Di kemudian hari ya Kawan-kawan ya Nah jadi Seperti ini ya Nah ini ada Satu tempat lagi Yang boleh kita lihat Dan ini Nah Nah yang putih-putih ini Dari lendirinya yang Telurnya manatas Jadi lendirinya ini Semua tidak menggumpal ya Kayak Seperti macam Hancur ya Tidak menggumpal Di satu tempat Dan itu adalah Salah satu juga Faktor yang teraman Untuk Silarpa Atau burayak Daripada ikan betok Ikan betik Atau ikan papuyuh ini ya Kawan-kawan ya Dan sudah kita lihat ya Semua Dari sudut-sudut Dari samping Dan dari tengah Juga semua ada pergerakan Nah insya Allah Nanti besok Ini akan kita lepas Nanti ke kolam pendederan Atau kolam Pembesaran nanti ya Kawan-kawan ya Insya Allah juga Nanti setelah satu bulan Akan kita adakan penyeleksian Yang mana itu Premium Ataupun grade A Ataupun grade B Nah nanti insya Allah Akan kita jual ya Dan juga Kenapa kami Sering Pemijahan Karena kami ingin Memproduksi terus ya Larpa atau burayak Daripada ikan betok Ikan betok ini ya Karena Alhamdulillah Peminatnya banyak Dan juga permintaan Dari kawan-kawanku Maupun yang ada Di tempat kami Di Kalimantan Selatan Ataupun di luar Wilayah kami ya Juga ya Dan ini Alhamdulillah ya Dengan Cara atau trik Semacam ini Insya Allah Kita akan mendatangkan hasil Dan akan Mengumpulkan Pundi-pundi rupiah Untuk keluarga kita ya Kawan-kawan ya Nah jadi Seperti inilah Cara yang terbaik Yang menurut kami ya Yang Saya Kasih Total ya Total realnya Atau caranya Kepada kawan-kawanku Ya Dengan niat Nah itu kami Agar kalian juga bisa Sukses di kemudian hari ya Kawan-kawan ya Nah jadi Alhamdulillah Dengan Dengan Mengucap puji Syukur kepada Allah Apa yang kami Lakukan Itu Semata-mata Mendapat Ridho dan inai Dari Allah ya Karena Dengan Dengan semacam ini Kita mendapat Keberkahan Daripada usaha kita Terutama Pembibitan Ikan Betok ini ya Nah jadi Baiklah kawan-kawan Yang menonton video kami ini Yang Ada niat Atau berkeinginan Atau terinspirasi Untuk berbudidaya Dan ingin membeli juga ya Bibit Larpa Yang dari larpa Ke bibit ya Itu Insya Allah Kami ready terus juga ya Dan juga Masalah indukan Yang siap dipijahkan Pun kami ready juga ya Kawan-kawan ya Nah jadi Nanti bisa kalian Cat nanti ya Di WA kami Yaitu 0812 51 20 3567 Ya kawan-kawan ya Nah jadi Ini kita bisa membayangkan Dalam satu Wadah strafom ini Itu Puluhan Sampai 15 ribu ya Larpa Atau berayak Daripada ikan betok tersebut Nah bisa kita bayangkan Betapa bahagianya kita ya Melihat Kesuksesan kita Berbudidaya Atau cara pemijahan yang tepat Dengan pakai media-media yang tepat Nah itu Hasil tidak akan Mendustai Usaha kita tidak akan Mendustai hasil ya Kawan-kawan ya Jadi seperti inilah Cara dan trik kami Yang selama ini Kami jalankan Dan Alhamdulillah Ini sangat memuaskan Bagi kami pribadi ya Dan juga Bisa Kami berbagi kepada kawan-kawan Tentang cara Apa-apa yang Sudah Menurut Pengalaman bagi kami ya Dan Semacam inilah Yang kami bisa bagikan Kepada kawan-kawanku Dimanapun kalian berada Semoga Kalian Di kemudian hari Juga ya Berkeinginan untuk Berbudidaya Ikan betok Atau ikan-ikan lokal Seperti ikan Gabus Atau ikan haruan Ikan tembakang Atau ikan biawan Ikan spasiam Dan juga ikan Betok Betik Atau papuyuh Ya kawan-kawan ya Nah jadi Baiklah kawan-kawan Cara Dan Cara Dan Menurut kami Ini adalah Sangat luar biasa ya Dan sangat Menjanjikan ya Nah karena Dengan waktu yang singkat Dengan Kita insyaallah Akan mendatangkan Hasil Daripada Usaha kita ini Tadi ya kawan-kawan ya Jadi Dengan cara Seperti inilah Yang harus Kami lakukan terus Dan kami Bisa berbagi Kepada kawan-kawanku Dimanapun kalian berada ya Karena dengan Kita Berbagi pengalaman Berbagi ilmu Itu Akan Mendatangkan Berkah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan masalah Ikan betok ini Kami belajar Selain daripada Kami Ikut pelatihan di balai Juga kami Meneliti Dan melihat Bagaimana karakternya Tentang kehidupan Ikan betok Ini di alam ya Ya Alhamdulillah Dengan kami Saksama Telaten Mengikuti Pergerakannya Melihat karakter dia Bahkan dari Dari Si bibit Sampai Bisa menjadi indukan Itu Alhamdulillah Kami perhatikan terus Dan itu adalah Salah satu Menjadi ladang ilmu Bagi kami Dan dengan ladang ilmu Tadi kami pun Bisa berbagi kepada Kawan-kawanku Dimanapun kalian berada Dan terima kasih banyak Ya kawan-kawanku Yang sudah menonton Video kami ini Dan senang Dengan video kami ini Dan terhibur Dengan video kami ini Dan bisa kalian Nanti terinspirasi Untuk Berbudidai ikan betok Atau ikan betik Atau ikan papuy ini ya Semoga ini Dengan pengalaman kami Yang kami bagikan Kepada kawan-kawan Semoga menjadikan Berkah dan Menjadikan manfaat Bagi kita semua Ya kawan-kawan ya Terima kasih banyak Dan salam jumpa Dan salam bertemu lagi Dengan video-video kami Yang akan datang Dan tidak lupa juga ya Kami Dari channel Selalu menjadikan manfaat Selalu mendoakan Kepada kawan-kawan Yang sudah mendukung Dan membantu channel kami ini Agar berkembang Yaitu dengan cara Mendoakan kalian ya Semoga kalian diberikan Keberkahan Rejeki Keberkahan umur Keberkahan keluarga Keberkahan usaha kalian Dan diberikan Kemudahan segala Langkah-langkah usaha kalian Dan diberikan Ridho dan Inayah Daripada Usaha atau pekerjaan kalian Ya kawan-kawan ya Salam sukses selalu Dan salam Berbudidaya ya Dari kami Channel 3P Banua Yaitu tepatnya Di Kalimantan Selatan Dan bagi kawan-kawanku Yang dimanapun kalian berada Ataupun di provinsi Manapun Salam Jumpa dan salam Kenal dari kami ya Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh